Tunggal putra bulu tangkis andalan tanah air, Jonathan Christie, gugur pada babak 32 besar Turnamen Indonesia Master 2024, setelah dikalahkan oleh atlet asal Tiongkok Lu Guangzhou. Jojo yang menempati unggulan keempat, kalah dengan skor 21-19, 19-21, dan 19-21 dalam pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 24 Januari. Ditemui usaha pertandingan, Jojo mengatakan bahwa dirinya sempat memegang kendali permainan pada game pertama. Namun ia kehilangan momentum pada game kedua karena sejumlah faktor seperti angin dan perubahan shuttlecock. Di saat itulah lawannya justru mampu beradaptasi dengan cepat, sehingga mengunci kemenangan pada dua game selanjutnya. Saya rasa perlu ada yang dirubah, perlu ada juga yang ditambah juga mungkin dari latihannya. Tapi, overall hari ini bermain, saya berjuang sampai habis, saya berjuang sampai akhir, dan ya memang mungkin masih belum bisa menang di pertandingan kali. Dengan kekalahan ini, Jonathan Christy gagal mempertahankan gelar juara Indonesia Master yang diraihnya tahun lalu. Kekalahan ini sekaligus menambah catatan buruk Jojo dari dua turnamen BWF sebelumnya, di mana ia tak mampu menembus babak semifinal. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.